Injil ada di perjanjian lama ada Injil Jabur ya kalau itu di ini di Injil Al-Quran ada kan yang satu lagi Jabur itu tidak ada di 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 Kristen Tapi perjanjian apa Injil ada di perjanjian lama ada Injil Ya sesudah itu kita stop dengan pertanyaan Lama-lama saya mencari di Gramedia Kesaksian perempuan ini adalah kesaksian yang mengada-ada Bahwa sangat jelas perempuan ini bukan beragama Kristen Tetapi dia mengaku-ngaku sebagai Kristen dan sudah menjadi muhalaf Dan dia begitu berani bersaksi di sosial media Dia begitu berani bersaksi di sosial media padahal kesaksiannya itu semuanya salah Nama lain dari kitab Sabur itu adalah Masmur Dan di perjanjian lama itu tidak ada kitab Injil Karena kitab Injil itu di perjanjian baru Yaitu Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes Jadi perempuan ini hanya ngarang cerita Perempuan ini hanya ngarang cerita Saudara-saudaraku sebenarnya Kalau orang-orang Kristen mau Perempuan ini bisa dilaporkan ke polisi Bisa kami pidanakan orang ini karena memberikan kesaksian palsu di sosial media Tetapi buat apa? Kami menuntut perempuan bodoh seperti ini Tidak ada gunanya dan tidak ada artinya Biarlah dia bertanggung jawab Apa yang sudah dia lakukan itu di hadapan Tuhan Dan dia akan bertanggung jawab secara moral Di dalam kehidupannya di setiap hari Di tengah-tengah masyarakat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton